Sebuah sekolah kedokteran mebebaskan biaya sekolah bagi seluruh siswanya setelah mereka mendapatkan sumbangan 15,7 triliun rupiah dari mantan profesor mereka. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Bantuan untuk warga Palestina di Gaza yang tengah menderita akibat kinosida Israel kembali disalurkan melalui pesawat udara dengan cara menjatuhkan bantuan ke Gaza. Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar dan Perancis menjatuhkan kotak bantuan ke Rafa dan Khan Yunis karena bantuan sulit untuk melewati perbatasan Palestina. Warga Palestina di Gaza pun langsung menuju ke arah jatuhnya bantuan yang umumnya berada di pesisir pantai. Badan PBB dan kelompok bantuan mengatakan bahwa bantuan sangat sulit masuk karena adanya penolakan dari militer Israel untuk memfasilitasi pengiriman bantuan serta rumitnya proses pemeriksaan saat bantuan hendak masuk ke Gaza melalui jalur darat. Ratusan orang mengiringi pembangkaman tiga pria Palestina yang ditembak militer Israel di tepi barat Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan tiga korban tewas mengalami luka tembak di bagian kepala, leher dan dada. Mereka tewas dibunuh hari Senin di kampungung Sifara'a dekat kota Tubas. Saksi mata menyatakan militer Israel menyerbu di malam hari sambil membawa bulldozer sehingga terjadi konfrontasi dengan warga sipil. Sejauh ini dilaporkan sekitar 400 warga Palestina di tepi barat tewas dibunuh oleh militer Israel sejak perang antara Israel dengan Hamas dimulai 7 Oktober lalu. Di Baalbek, Lebanon, ratusan orang juga menghadiri pemakaman seorang anggota militan Hezbollah yang tewas akibat serangan Israel. Sehari setelah pecahnya perang antara Israel dengan Hamas 7 Oktober lalu, militan Hezbollah di Lebanon juga terliwat konflik karena Hezbollah kerap menyerang Israel dengan serangan roket. Israel pun membalas dengan serangan rudal udara serta penyerbuan darat. Dan serangan ke wilayah Baalbek di Lebanon adalah wilayah terdalam di Lebanon yang pernah dimasuki militer Israel. Di lepas pantai Katania, Italia, sejumlah kapal selam dan helikopter terlihat dalam latihan perang anti kapal selam NATO yang disebut Dynamic Manta 24. Latihan perang ini ditingkatkan dan menjadi lebih mendesak karena adanya ancaman ketika konflik di Ukraina dan Timur Tengah meluas hingga ke Laut Hitam. Dalam latihan perang ini, tujuh kapal selam NATO dari Yunani, Perancis, Italia, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat dikerahkan. Latihan perang ini sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan NATO terhadap negara lain yang berseberangan dengan mereka. Sebuah kebakaran melanda gudang tewat penyimpanan biji-bijian di kota Holi, Tenggara bagian Minnesota, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Besarnya api membuat petugas Damkar harus membutuhkan banyak air untuk pemadaman. Bahkan, mereka terpaksa meminta warga setempat untuk tidak menggunakan air sebelum api berhasil dipadamkan. Masih dari Amerika Serikat, kebakaran hutan yang meluas di negara bagian Texas membuat pemerintah setempat terpaksa mendorong perintah evakuasi terhadap sebuah kota kecil. Evakuasi ini dilakukan karena kencangnya angin yang membuat api dengan cepat meluas dan mengancam permukiman warga. Di negara bagian Oklahoma, kebakaran hutan juga terlihat menyebar ke sejumlah ladang di kota Ellis County. Kebakaran hutan ini juga membuat otoritas setempat melakukan perintah evakuasi terhadap kota-kota kecil yang terancam serta menutup sebuah fasilitas nuklir. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat menyatakan kendala dalam mengatasi kebakaran hutan yang terjadi adalah angin kencang yang dikombinasikan dengan suhu hangat dan kelembaban rendah. Sebuah sekolah kedokteran di kota New York, Amerika Serikat Senin kemarin membebaskan biaya sekolah bagi seluruh siswanya setelah mereka mendapatkan sumbangan 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,7 triliun rupiah dari mantan profesor mereka, Ruth Godzman. Saat Ruth mengumumkan sumbangan tersebut, para mahasiswa terlihat bersorak gembira. Terima kasih telah menonton!